Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Cuklis Motor Channel oke kali ini kita kedatangan CB150R dan kendala motor ini itu pada staternya itu tidak mau nyala sekarang kita coba ya untuk pengetesan ini nyala ya untuk akhirnya itu masih normal kita coba pencet untuk staternya suaranya itu cetek-cetek saja dulu nah kedengaran ya untuk suaranya nah oke pertama-tama yang kita mau cek itu untuk jalurnya kita coba untuk mengecek pertama kalinya itu untuk jalur ini ini itu mengeluarkan percikan api atau tidak oke dan kita jangan asal ponis ya dulu untuk akinya yang lemah atau banding staternya atau otomatis staternya itu yang rusak dulu kita pertama-tama kita cek untuk jalur atau kabel dari banding ya menuju ke dinamo ini coba kita persihkan dulu ada apinya atau tidak kalau ada apinya nah berarti itu untuk bendik dan aki itu aman oke sekarang kita lepas untuk ini bro oh 10 ya bro kita lepas dulu seperti ini untuk jalurnya ini sudah kita lepas dan kita on kan kontaknya lalu kita pencet untuk staternya ya bro kalau sudah kita pencet kita tempelkan ke masa kalau bila ini mengeluarkan percikan api itu tandanya dinamonya atau full staternya itu mungkin habis gitu bro coba kita gesekkan ke masa ya bro ini bro kelihatan ya bro untuk ada percikan apinya ya oke jadi yang pertama kali kita cek itu jalur ini bro itu ada percikan api atau tidak kalau ada percikan api itu tandanya kita harus bongkar untuk dinamonya ini tapi kalau ini kok tidak mengeluarkan api kita cek bagian otomatisnya otomatis stater atau bendik staternya itu mungkin sudah usah atau lemah jika akinya bisa jadi kalau seperti ini kalau sudah mengeluarkan percikan api berarti aki dan bendik staternya itu aman sekarang kita coba bongkar untuk dinamonya nanti kita lihat apa permasalahannya nah sekarang kita sudah lepas dari bak mesinnya ya bro untuk dinamonya ini kita putar itu masih enteng sekali ya coba kita bongkar dan kita lihat dalamnya apanya yang rusak atau mungkin full staternya itu habis gitu dulu kita coba bongkar dulu ya selamat menikmati oke nah sekarang kita bisa lihat permasalahannya permasalahannya ya bro itu ada pada apa ini angker ya bro angker stater ya bro angker dinamonya ini sudah aus sekali atau sudah parah ya bro ini seharusnya ini minta ganti baru tapi sekarang coba kita mau amplas ya bro dan kita ganti full staternya ini mungkin masih bisa ya bro karena full staternya itu sudah habis parah karena angkernya ini terlalu parah bro untuk cekongannya ini ya bro jadi ini harus ganti seharusnya seharusnya ini harus diganti cuma karena harganya ini lumayan lumayan mahal coba kita amplas dulu dan kita ganti full staternya dan nanti kita coba semoga bisa hidup kembali dan kalau keawetannya itu ya kita tidak bisa tahu ya bro awetannya ya bro karena sudah terlalu parah untuk angkernya ini kita amplas ya bro parah sekali tapi kita coba dulu kalau terpasar tidak bisa hidup ya kita ganti untuk ini angkernya ya bro tergantung nanti yang punya motor gimana karena motor ini ditinggal pulang nah sekarang kita sudah ganti untuk full staternya ya bro yang baru kita soldier di bagian sini karena untuk bautnya itu sudah pada karatan nantinya takut takut putus untuk bautnya ya bro kita soldier saja kita pasang kembali kita rakit nanti kita coba tapi gimana hasilnya ya ikut ya bro sekarang kita mau rakit dulu untuk binawonya ini nah seperti ini bro untuk angkernya sudah terpasang ke full staternya ini ya bro sudah terpasang tinggal kita pasang untuk magnetnya oke sekarang kita untuk pasang untuk ininya dan perhatikan untuk tanda disini ya bro perhatikan untuk tanda dari sini dan lubangan ini lubangan ini saya jajar dengan ini bro sini seperti ini bro lubangan ini bro saya jajar dengan baut ini ya bro nah sudah jajar dan tanda garisnya ini disini ada garis dan disini juga ada garis garis itu sudah nyambung ya kalau ini kebalik muternya dinamo itu kebalik tidak bisa menghidupkan sebuah mesin karena dinamo kalau terbalik itu one way yang di dalam motor atau yang menghubungkan ke magnet itu muternya itu kebalik jadi tidak bisa nyantol untuk menghidupkan sepeda motor kita pasang untuk ring-ringnya ini sudah tutupnya ini sudah ada tantenya garis ya bro jajar dengan garis ini lurus seperti ini sudah paham ya bro kita baut dan nanti kita coba tes oke sekarang kita coba kita pasang kabel ini ke penghubungan kabel ini ya bro dan kita baut coba dulu kita tes kita tempel ke body atau ke masa ya bro ini kita tempelkan ke masa seperti ini nah kita hidupkan untuk kontaknya dan coba kita seteter ini bro perhatikan ya bro oke berarti bisa motor ya bro ini masih bisa sekarang kita pasang ke bloknya nanti kita coba hidupkan mesinnya motornya itu balik atau tidak oke yuk oke bro sekarang sudah terpasang di mesin ya bro sekarang kita coba hidupkan motornya bisa mengangkat untuk menghidupkan mesin atau tidak kita coba tes nah oke sekarang kita coba ya bro untuk starternya ya bro kontak on ya bro oke binamonya sudah kecacat ya bro dengarkan ya bro kita tekan lagi oke oke bro cuma ini yang bisa saya bagi ke teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like komen share ke sosial-sosial media teman-teman semua agar ilmu dan pengalaman yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk orang banyak cukup sekian salam sehat salam sukses dan terus berkarya salam dari kami cuplis motor channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video dan trik-trik perbaikan sepeda motor selanjutnya dadah selamat menikmati